Nama saya Kasturi, pekerjaan saya Nici Gosok. Saya menerima bantuan PKH untuk anak sekolah. Penghasilan saya sebulan Rp600.000. Harapan saya dengan bantuan ini anak saya sekolah berhasil. Perkuduan sebesar Rp700.000. Jadi, kita bantuan untuk kami bertahan untuk membantu kami di bidang permodalan kami. Karena kita bantuan untuk penjualan kami, lebih besar biaya kehidupan daripada penghasilan. Jadi, harapan kami untuk pemerintah saya menerima bantuan ini. Karena saya lumayan, Rp600.000. Saya mengerti dua misi. Saya menerima bantuan ini, saya menerima bantuan ini untuk membuat biaya-biaya kehidupan kami. Jadi, saya menerima bantuan ini untuk pemerintahan Jokowi. Saya terus menerima bantuan ini untuk pemerintahan. Saya berdoa dengan bantuan ini untuk pemerintahan. Saya terus menerima bantuan ini untuk pemerintahan Indonesia. Maju merdeka. Nama saya, Ponyem. Sehari-hari saya penjual jamu keliling. Saya penerima bantuan sosial PKH untuk pendidikan. Anak saya dua, SMP dan SMA. Bantuan ini sangat berguna bagi saya dan keluarga dan anak-anak bisa melanjutkan pendidikan. Harapan saya dengan bantuan ini berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Nurhasana. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai penjual nasi goreng, mie goreng, indomie goreng. Saya penerima bantuan PKH dan Sembako. Bantuan ini saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu membayar anak sekolah. Mudah-mudahan bantuan ini ke depannya ditingkatkan lagi dan ditambahkan nilai nominasinya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti. Saya sebagai penerima Sembako berupa beras, kacang-kacangan, sayur, telur. Program ini sangat membantu untuk keluarga saya. Saya berharap semoga program ini tetap berlanjut. Terima kasih pemerintah atas bantuan PKH ini. Terima kasih pemerintah. Terima kasih pemerintah. Terima kasih Pak Jokowi. Mulai atas Pak Jokowi. Orang. Terima kasih pemerintah.